Intro Saudara, senang sekali saya Aflan Nadia Dapat teman-teman yang ada kembali dalam Serami Topik Seperti biasa, kita akan bahas mengenai Isu-isu menarik dalam Harian Serami Indonesia Dan sudah hadir bersama saya, Bungku Haryamali Sekretaris Redaksi Harian Serami Indonesia Kita sabar telah lebih dahulu Assalamualaikum, Bungku Hari Ya, Bungku Hari, tentunya informasi ini ada Banyak informasi yang kita hadirkan dalam Harian Serami Indonesia Dan kita akan membahas Tidaknya mungkin 3 informasi yang bisa kita bahas disini Yang pertama terkait dengan isu BPK Aceh Yang tidak audit dana ekskombatan GAM Rp650 miliar Seperti apa informasi ini kita turunkan hari ini Ya, ini kan Apa namanya, merespon Beberapa Statemen atau desakan dari LSE mantikorupsi Yang meminta Apa namanya, dana itu diusut Karena dianggap ada Kerugian negara Tetapi oleh pihak Badan Pembesaran Keuangan Perwakilan Pada Aceh ini mengatakan Tidak bisa Karena Tidak ada mata anggaran khusus Tentang itu Mungkin yang ada Dana hibah Apakah ini masuk Atau itu Lain masalah Nah, karenanya kita Mencoba Apa namanya Mengangkat ini Memberitahu ke publik Bahwa posisi kasusnya Seperti ini LSE mungkin Benar Desakannya Mungkin BPK juga Benar Yang lain juga Benar Jadi Kita hanya ingin Apa namanya Menyebabkan ke publik Nanti publik bisa menilai sendiri Oh begini Ceritanya Jadi jangan Tidak Apa namanya Silahat tidak Mangkrak Begitu saja Oke, dari kepala BPK sendiri Menyebutkan bahwa Ini tidak ada Di dalam anggaran Seperti itu Seperti apa Sebenarnya Ya, karena kan Disebut Dana ex-kombatan Tapi Di sana kan Tidak disebut Yang mana Yang dana Yang punya Ex-kombatan Itu Itu yang dimaksudkan Yang ada Dana hibah Nah, apakah itu Yang dimaksud Nah, ini Yang kurang jelas Oleh Apa namanya Pihak yang Melakukan Audin Baik, tentunya informasi ini Secara rinci Bisa dibaca Dan pembaca Rian Selama Indonesia Tentunya dalam Harian Selama Indonesia Edisi hari ini Informasi kedua Yang juga cukup menarik Mungkin juga cukup Meresahkan Masyarakat Aceh Terkait dengan Pria yang terlibat Teroris di Sawang Seperti apa informasi ini Kita dapatkan Ini sebetulnya Lebih kepada Permintaan keluarga Dari Apa Terpidana itu Ya, namanya Bahrain Dia sebetulnya Warga Gunci Kecamatan Sawang Caudara Dia terlibat Beberapa Kasus Di Majalengka Bergabung Di sana Kemudian Sudah diponis Di pengandilan Jakarta Timur Lima Setengah tahun Gunjara Oleh pihak keluarga Meminta Supaya Apa namanya Masa Pembinaan itu Selama dia Di majal Di bawah Kelu Semua Berharap Seperti itu Dengan harapan Dia Pihak keluarga Bisa mengunjungi Beliau Mungkin Setiap hari Bisa berkomunikasi Jadi kalau di Jakarta Terlalu jauh Jadi Hanya Merespon Apa Tuntutan keluarga Dari Pihak Terpidana ini Bindalawahim Bahrain Baik tapi Kemudian Jaringan teroris Mungkin seperti itu Sudahkah Mungkin terlihat Atau adakah terlihat Oleh Redaksi Ataupun Kemudian pihak Yang berwenang Seperti itu Ya ini kan Tidak putus ya Macaran ta ini Dia sendiri Memang tidak Tidak melakukan Tindakan Di sini Di luar Di luar Tapi ketika itu Pulang ke Kampungnya Di kunci Di sawah Ditangkap oleh Pihak keamanan Di sana Kemudian Dibawa lagi Ke Jakarta Di Adili Ya jaringan itu Ya masih Masih ada Masih Densus kan Masih mengejar terus Jaringan teroris Di Indonesia Terutama di Pulau Jawanya Yang paling Banyak Untuk di Asia Seperti apa Informasinya Menurut data Ada Tetapi ya Tidak begitu besar Tidak sama Seperti di Jawa Informasi ini juga Tentunya Diminati Mungkin seperti itu Juga cukup menarik Untuk pembaca Halian seram Indonesia Informasi Terakhir Atau Informasi ketiga Kita hari ini Yang cukup menarik Juga untuk kita bahas Terkait dengan UMP Aceh Tahun 2018 nanti Senilai 2,7 juta rupiah Iya Ini Apa namanya Ada kenaikan Dari tahun Dari tahun sebelumnya Yang 2,5 juta Per Apa namanya Per Jiwa Ini termasuk tinggi Nana Untuk Apa namanya Untuk Sumatera mungkin tertinggi Di Jawa Kecuali Jakarta Jakarta Sudah di atas 3 juta Tapi yang lain Di daerah-daerah Ada yang masih Di bawah 2 juta UMP yang Ini kita patut Bergembira Karena Apa namanya Ternyata Pemerintah juga Berpihak kepada Pekerja Karena kan sekarang Kita tahu Serba sulit Semuanya serba sulit Tapi dengan Kalau upah yang terlalu kecil Tidak bisa memenuhi harapan Apalagi mereka Yang sudah Berkeluarga Kalau masih Lajang Mungkin Agak Tidak bermasalah Tapi kalau berkeluarga Tentunya Tidak bermasalah Berarti ini juga Sebuah apresiasi Seperti itu Untuk pemerintah Yang cukup mengerti Kebutuhan masyarakat Saya kira ya Ini satu apresiasi Yang diberikan Karena kan Walaupun mungkin Bagi Apa namanya Pengusaha Yang agak berat Tapi ini Kalau Kalau bisa Ditangani Saya kira Ini juga Posisi Apa Bekerja juga berat Jadi pemerintah memang Mengambil jalan tengah Karena ketika ini Dibahas Tentu pihak pengusaha Juga diundang Pihak pengusaha Dan diundang Maka diputuslah Angka itu Yang dianggap paling ideal Berarti sudah melalui Keputusan Seperti itu Dan ini tentunya Kabar baik Untuk seluruh Masyarakat Taci Di tahun 2018 Dan tentunya Setelah tiga informasi Tadi masih banyak informasi Yang bisa Anda baca Dalam harian Serami Indonesia Dan juga share online Dalam www.ribunews.com Terima kasih Pembuar yang telah punya hari ini Saudara demikian Perbincangan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh